Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal, Amsal 20 ayat ke-18, Amsal 20 ayat yang ke-18. Saya bacakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Sekali lagi, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Oke, kita baca se-Amsal 20 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi Raja dengan kasih ia menopang ta-ta-nya. Oke, kita baca lagi Amsal 20 ayatnya yang ke-25. Kita mundur ke belakang. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia berpikir mengatakan, tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi, siapa yang di tempat ini sedang kuliah di universitas? Angkat tangan, yang sudah kerja, angkat tangan tinggi-tinggi. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan mau mengajar, mendidik umatnya untuk belajar berdiri di atas janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan menjanjikan adalah Tuhan yang setia, bahwa ia tidak pernah berubah sekarang untuk selama-lamanya. Janji akan apa? Janji akan memenuhi rumahmu dengan sukacita. Janji akan membimbingmu untuk menuntunmu menuju ke negeri kemenangan. Janji bahwa ketika engkau percaya, kamu dan seisi keluargamu pasti akan diselamatkan. Janji bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta sepotong roti. Tidak akan pernah. Janji akan apa? Janji akan masa depan yang penuh kemenangan. Janji Tuhan akan apa? Bahwa engkau akan diangkat Tuhan. Mungkin keluargamu bukan berasal dari keluarga yang kaya, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang dijanjikan. Bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta sepotong roti. Bahwa ia akan diangkat oleh Tuhan. Keluarganya semakin lama akan mengalami pertumbuhan. Janji akan apa lagi? Janji akan apa? Janji bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Daniel. Kita baca bersama-sama di dalam Daniel. Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat ke-11 berbicara demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dan dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga hari, tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa tiga kali sehari ia berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Berapa banyak diantara kita yang sudah berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Berapa banyak kita yang mau mengambil kesempatan untuk menikmati anugerah dan berkat-berkat sorgawi. Dan ketika kita tidak pernah berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Maka engkau akan melewatkan kesempatan anugerah besar yang Tuhan izinkan engkau alami di muka bumi ini. Lalu sudahkah engkau berdiri di atas janji firman Tuhan? Dan Daniel sehari tiga kali, bukan tiga hari sekali, sehari tiga kali dia pergi ke tingkat-tingkat rumahnya. Dia berlutut, dia punya kiblat, yaitu kiblatnya Yerusalem. Dia berdoa menghadap Yerusalem untuk berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Janji akan adanya pertumbuhan, janji atas adanya kemenangan. Lalu siapa saja yang berhak untuk mengambil janji-janji firman Tuhan. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang berhak mengambil janji-janji firman Tuhan. Masa depanmu akan penuh kemenangan. Pelayananmu akan diurapi. Orang akan mengenal engkau sebagai orang-orang yang berbahagia. Tandukmu akan ditinggikan. Orang benar. Lalu siapakah orang benar itu? Orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Begitu banyak orang takut tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin janji-janji firman Tuhan. Tapi mereka lupa siapa yang boleh berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Orang-orang yang benar. Siapakah orang-orang yang benar itu? Orang-orang yang taat. Kamu ingin diberkati. Kamu ingin anak cucumu penuh kemenangan. Malaiki mengatakan. Bawa persembahanmu ke rumahku. Maka aku akan bukakan tingkap-tingkap langit untukmu. Emangnya Tuhan gak kaya? Tuhan kaya kita itu kaya raya. Tuhan pemilik bumi, pemilik surga. Tetapi mengapa Tuhan masih menuntut uang dari kita? Tidak level kan? Tuhan tidak menuntut uang dari Anda dan saya. Tuhan hanya melihat ukuran orang benar adalah ketaatan. Sudahkah Anda taat kepada firman Tuhan? Kalau Anda taat kepada firman Tuhan, Anda boleh berdiri di atas janji firman Tuhan. Apa yang Anda alami sekarang? Karirmu mandek. Sudahkah Anda taat kepada firman Tuhan? Sudahkah Anda pergi ke loteng Anda? Tidak punya loteng, Pak Pendeta. Rumah saya cuma satu lantai, kos-kosan aja banjir. Oke gitu ya. Sudahkah Anda pergi ke kamar Anda? Berdoa sehari tiga kali minimum seperti yang dilakukan danian. Ia memuji dan menyembah Tuhan. Jika belum, Anda tidak bisa berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Cewek-cewek yang cantik, celita dan cowok-cowok yang sangat tampan, rupawan, melambai dan melawan. Saya mau kasih tahu. Sudahkah Anda? Apa yang Anda rindukan? Saya rindu tarif. Saya rindu pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan. Sudahkah Anda berdoa? Sudahkah Anda taat dengan kebenaran firman Tuhan? Jika Anda belum taat, Anda tidak bisa menagi janji-janji Tuhan. Karena yang boleh berdiri di atas janji-janji firman Tuhan adalah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang benar itu kriterianya adalah orang-orang yang taat dengan firman Tuhan. Berapa banyak seperti yang Amsal katakan. Banyak orang berperang tanpa siasat. Banyak orang di dalam usahanya hanya berpikir sesaat ini menguntungkan, langsung ambil sebuah usaha dan kemudian merugi. Alkitab mencatat kita harus berperang dengan siasat. Di dalam bahasa aslinya adalah berperang dengan hikmat dan marifat yang datangnya dari Tuhan. Siapa yang pernah tahu Samko? Angkat tangan. Tidak tahu. Jadul banget berarti saya. Sudah kuno banget gitu ya. Samko. Tiga raja. Mereka punya siasat-siasat perang. Saya suka membaca buku tentang bagaimana kemenangan-kemenangan dari raja-raja tersebut. Mereka memiliki kecerdikan yang luar biasa. Salah satu yang saya kenal memancing harimau turun gunung. Ketika pasukan musuh dipancing di sebuah lembah. Maka mereka akan menjatuhkan batu-batu di atas gunung. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pasukan musuh itu dijebak dan dihancurkan. Kemenangan. Kita tidak perlu memiliki segudang uang untuk sukses. Anda hanya perlu hikmat dari sorga. Anda hanya perlu Yesus berserta Anda. Maka masa depan Anda pasti dijamin oleh Tuhan. Hikmat dari sorga melawan kebiasaan kita. Hikmat dari sorga biasanya mendidik dan mengarahkan kita. Awal mula saya bekerja dan berusaha. Saya merasa cukup hanya berdoa saja. Tetapi Tuhan mendidik saya supaya tidak memiliki rasa takut ketika bertemu dengan orang. Anda percaya? Saya adalah orang yang sangat pemalu dulu. Tetapi Tuhan mengajarkan saya. Jangan malu ketika bertemu dengan orang. Itu melawan kebiasaan daging saya. Itu melawan kebiasaan pikiran saya. Tetapi Tuhan akhirnya memberikan hikmat dan marifat itu. Menjadi salah satu senjata pertempuran saya menghadapi orang-orang. Dan puji Tuhan. Tuhan memberikan siasat perang dan kita memenangkan peperangan itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika dididik Tuhan untuk naik step. Dia tidak mau mengalami next level. Tapi tidak mau. Mengapa demikian? Karena mereka, karena kita berpegang teguh bahwa apa yang kita pikir kebiasaan kita adalah selalu benar. Masalah besar. Kemarin saya dapat kabar bahwa transform di kediri, di sebuah toko buku, yaitu toko buku baptis. Apa yang terjadi? Habis. Penjaga tokonya marah-marah. Karena orang berdatangan terus mau mengambil transform. Tapi tidak ada. Mungkin mereka capek. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin pertama kali ketika datang, tidak ada. Kedua kali, tidak ada. Orang ke 100 sudah mukanya berubah. Berubah. Tidak ada. Orang ke 200 mungkin mau ditutup itu pintu toko bukunya. Oleh karena itu, mereka meminta mungkin suplai tambahan. Kita berperang dengan siasat. Kita bukan berperang dengan biasa-biasa saja. Saya percaya peperangan rohani itu terjadi. Ada orang yang hidup ya, keluarganya hidup di dalam kutub. Percaya gak percaya? Ada sebuah keluarga yang salah mengambil anak angkat. Mereka, anak ini dibesarkan dari keluarga Kristen yang tak cintakan Tuhan. Tapi sifat-sifatnya ternyata tidak seperti ayah dan ibu angkatnya. Kok bisa? Itu kutub. Itu DNA-nya, darahnya adalah mewarisi darah warisan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dia harus disucikan oleh darah Yesus. Saya percaya darah Yesus sanggup menyucikan semua dosa-dosa kita. Ketika kita tidak dibereskan dari DNA awal kita. Yaitu dari dosa nenek moyang kita. Apa yang terjadi? Banyak orang yang usahanya, berusaha untuk kerja ini, kerja itu selalu gagal. Selalu gagal diberkati. Kenapa? Mewarisi DNA orang tuanya. Soal apa? Soal satu. Tidak ada sebuah usaha yang langsung instan dan dapat menghasilkan. Anda mungkin lulusan universitas. Program apa? Program startup. Program apa? Master maybe. Mungkin Anda S1, S2, S3. Kalau perlu S4. Tetapi, jika DNA Anda tidak digantikan dengan sifat-sifat ilahi. Anda akan meratapi nasib mengapa hidupku sengsara. Alkitab memberikan pengetahuan yang luar biasa. Supaya kita bisa bebas dari hal-hal tersebut. Anda harus belajar untuk mengalahkan DNA-DNA asal Anda. Di samping ujung sana, seorang yang sangat cantik, beautiful girl. Tetapi ketika dia makan sudah selesai. Dan itu kedengaran dari empat medsir. Saya percaya itu adalah DNA warisan. Seperti itu. Dan puas sekali. Kalau sudah seperti itu. Rasanya berkat-berkat Tuhan itu semakin bertambah di dalam kehidupannya. Nah, sedang jemaat yang dikasih Tuhan itu tabiat. Itu warisan. Suka enggak suka, percaya enggak percaya, kita mewarisinya. Jadi, laki-laki yang sukanya mata keranjang, sukanya tepe-tepe sama perempuan. Anda harus tanya kepada papa kamu. Papa, kamu dulu. Apakah ini suka jelalatan matanya, papa? Kalau papa kamu bilang, sini. Kita ke kamar berdua. Kita berbicara sebagai laki-laki. Jangan ketahuan mama anda. Saya percaya, anda harus punya firasat. Itu benar. Anda jangan memocokkan ayah anda. Tetapi kita mewarisi tabiat. Ingat, anda punya tabiat. Ada orang yang pacarannya enggak romantis sama sekali. Cari jodohnya enggak romantis sama sekali. Langsung nembak. Kasih satu bulan. Berdasarkan firman Tuhan. Proses pengenalan itu harus berapa bulan. Dia buka-buka. Langsung berkata, saya suka sama kamu. Beri saya keputusan. Ada cowok-cowok yang sadis ya. Luar biasa soal seperti itu. Beri keputusan. Mau ya sudah. Enggak mau ya enggak apa-apa. Kamu ini mau jual beli? Atau mendapatkan pasangan sih? Anda ini mau apa? Oleh karena itu sifat-sifat yang lama dibuat. Ada prosesnya. Pendekatan. Pendekatan. Yang pendekatannya gerusa-gerusu. Mana WA-nya? Mana BBM-nya? Mana lainnya? Ya kan? Gerusa-gerusu. Apalagi kalau sudah melihat sekeliling. Sudah banyak yang menikah. Hati ini sudah berdebar-debar. Ya kan? Nyanyinya. I wait on God. To bring to pass. All he has promised me. Sampai nangis air mata darah. Kenapa? Hatinya sudah berdebar. Luar biasa. Ini sudah. Waduh. Tuhan mana janjimu? Mari kita belajar. Bahwa Tuhan yang menjanjikan kepada kita itu setia dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Tetapi dia tidak mau engkau masuki sebuah masa-masa. Yang disebut dengan masa-masa pembuangan. Anda salah pilih suami. Salah pilih istri. Bukan masa-masa bulan madu. Bulan madu sebulan sampai enam bulan. Setelah itu apa? Tawannya yang muncul. Ya kan? Lebahnya yang muncul. Ya kan? Dan oleh karena itu kita belajar bahwa Anda sedang dipersiapkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau membuat Anda memasuki masa-masa pembuangan. Kecuali itu keputusan dari Anda sendiri. Sekali lagi, Anda harus tahu kenapa? Karena banyak Anda yang sudah begitu dewasa muda. Dan saya harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Anda perlu orang lain untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Pekerjaan, pasangan, Anda perlu pihak yang lain. Kalau orang sudah lagi kebelet. Orang kebelet itu susah berpikir sehat. Ya kan? Susah berpikir sehat. Akibatnya apa? Ketika ia susah berpikir sehat. Tidak ada akar. Rotan pun jadi. Cilakang. Artinya apa? Yang penting, gua merit suka-suka gua. Akibatnya apa? Anda akan memasuki masa-masa bulan madu di awalnya. Dan masa-masa sengatan lebah di tahun-tahun berikutnya. Dan itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Yang bulan-bulan pertama masih berkata, Ya kan? Seperti itu ya. Anda akan memasuki masa-masa tahun lebah. Matamu di mana? Gimana sih? Kerja. Kerja yang benar dong. Dapat cuma segini. Lemot kamu. Saya paling benci orang lemot. Tapi kamu kok nikahi? Seperti itu. Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Belajar. Belajar berdiri di atas firman Tuhan. Waktu Tuhan selalu adalah the best time. Waktu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai sebuah keterlambatan. Adam dan Hawa. Saya mimpi. Tentang Adam dan Hawa. Lucu. Ketika di dalam mimpi saya Adam dan Hawa ini adalah makhluk Tuhan yang sangat sempurna. Di sebuah taman yang sangat sempurna. Sampai iblis menggoda dia. Kamu tahu? Cara iblis menggoda seperti apa? Dengan buah pengetahuan. Ketika saya melihat buah pengetahuan di dalam mimpi saya. Buah pengetahuan itu berbentuk seperti apel. Tetapi transparan. Menyerupai bumi. Itu berputar buahnya di dalam mimpi. Itu buahnya berputar. Dan itu begitu menarik hati. Sampai iblis berkata bahwa kalau kamu makan buah ini. Maka kamu akan memiliki bumi ini. Dulu Adam dan Hawa gak kenal dosa napsu loh. Dulu Adam dan Hawa di taman Eden tidak pernah tertulis. Dia punya napsu. Tetapi ketika makan itu semua pengetahuan yang diperoleh dari bumi. Yaitu dari Lucifer yang sudah jatuh ke bumi. Itu diberikan dan disusupkan di idenya. Maka sejak itu dia akan mengalami berbagai macam penderitaan. Termasuk penderitaan cinta. Berapa banyak engkau pikiran anda disisipkan oleh iblis. Bahwa kalau kamu tidak bertindak. Dan kapan lagi kamu dapat. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Siasat yang diberikan Tuhan adalah pertama-tama bersifat murni. Ia tidak pernah takut dan ia tidak pernah terlambat. Sekalipun orang menganggapnya sebagai sebuah keterlambatan. Tuhan mau promosiin anda. Tapi taat. Taat itu tidak mudah. Taat itu seringkali dikatakan terlambat. Tapi sekali lagi. Orang yang taat. Dia berhak berdiri di atas janji firman Tuhan. Ia berhak menuntut janji kepada Tuhan. Kok kasari betul ada ayatmu di dalam ratapan. Ingatkan pada Tuhan janji-janjinya. Supaya ia segera menolong engkau. Wow. Luar biasa. Kita bisa mengingatkan Tuhan. Apakah Tuhan lupa? Tidak. Tuhan suka dengan your passion. Gairah kamu. Tuhan suka. Tidak. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Banyak pelayanan di tempat ini yang akan diorbitkan. Taat. Saya seringkali bilang. Mau pelayanan? Taat. Taat itu tidak enak. Taat itu kelihatannya tidak maju. Tapi Tuhan tahu. Kapan mengangkat waktunya. Ketika Yusuf di rumah Tante Potiphar. Seorang Tante yang sangat cantik celita. Mungkin Miss Universe kalah. Mungkin Miss Universe kalah. Itu adalah potensial. Dia bisa menggusur kedudukan suaminya. Dia bisa selingkuh. Dia bisa dipromosin. Tapi dia tidak mau. Dia malah masuk lubang. Dia malah masuk penjara. Orang taat. Berhak berdiri di atas firman Tuhan. Dan sekali lagi. Orang taat. Dia bisa melihat waktunya Tuhan. Akan indah pada waktunya. He. Made everything beautiful. Pada apa? Pada waktunya. Sekeringkali dianggap terlambat. Tapi Tuhan kagak pernah terlambat. Tuhan akan promosiin. Saya percaya. Di sini ini banyak calon-calon jenderalnya Tuhan. Di sini banyak calon-calon orang yang akan dipromosiin Tuhan. Taat. Percaya. Jangan ikuti ego. Aku malu aku. Loh. Gak bisa. Buang DNA-mu yang lama. Karena bersama dengan Yesus. Gak ada yang malu. Petrus. Ya kan. Dulu adalah orang yang mungkin. Jago kandang. Tapi dengan kekuatan dari roh kudus. Ia bukan lagi jago kandang. Tapi ia berhasil. Memenangkan ribuan jiwa. Paulus juga demikian. Dan rasul-rasul yang lain. Sudahkah hidup Anda? Orang yang berhak berdiri di atas senji firman Tuhan adalah orang benar. Orang benar cirinya apa? Orang yang taat. Ciri yang kedua dari orang benar. Hidupnya digerakkan oleh roh kudus. Sekali lagi. Anda perlu orang lain untuk melihat diri Anda. Sebab jika Anda sedang kebelet. Anda tidak bisa melihat diri Anda sendiri. Saya berdoa buat adik-adik rohani saya. Ketika mereka berpasangan. Ketika mereka berpasangan. Saya berdoa buat mereka. Saya ingetin mereka. Supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa dan pencobaan. Kita tetap berdiri di atas firman Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang kita sayangi salah melangkah. Dan ketika Anda salah melangkah. Habis masa depan Anda. Hati Anda akan sangat jauh dari Tuhan. Dan orang-orang klise. Dengan alasan klise adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dia selalu berkata. Untuk apa saya mempertahankan kegeraan ini? Tidak ada lagi yang bisa kupertahankan di sana. Kenapa? Hatinya sudah hilang dari Tuhan. Jikalau hatimu masih ada hatinya Tuhan. Saya percaya. Kau akan tetap berdiri dan berkata. Aku akan melangkah maju. Orang yang mempertahankan hanya demi orang. Itu bukan dari Tuhan. Tapi orang benar akan mempertahankan. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Walaupun kiri kanan mundur. Aku tetap akan maju. Hidup kita bukan ditentukan oleh sahabat kita. Teman kita. Pacar kita. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan promosiin anda. Ketika saya dengar di dalam doa saya. Saya merinding. Dan ketika saya mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya berkidik. Tuhan mampu. Pakai sekeliling anda. Yang mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi God's General. Jenderal 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 Jenderalnya Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Kamu calon Jenderalnya Tuhan. Ratapan. Ratapan 3. Ayat yang ke-20. Saya bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membahankannya. Biarkan ia merebakkan diri dengan mukanya di dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarkan ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan kecercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkannya. Karena walaupun ia datang susah. Ia juga menyayangi menurut kebesaran dan kasih setianya. Amin. Saya percaya. Saya percaya tentang kasih setia Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mengapa kita butuh orang lain? Saya punya anak-anak rohani. Adik-adik rohani. Ketika mereka salah melangkah di dalam pekerjaan. Saya akan kasih tahu. Hei. Kamu terburu napsu. Dengan pekerjaan seperti itu. Ayo doa. Doa. Diam. Tenang. Tapi Tuhan jahat. Usahaku selalu gagal. Ratapan mengatakan. Berbahagia lah orang yang diberikan kuk pada masa mudanya. Tuhan melatih kita. Kamu tahu? Orang-orang yang jago kungfu di biara Shaolin. Itu bangunnya jam 4 pagi. Dengan kedua tangannya mereka pikul air. Ambil air. Sedih gak? Waduh. Sedih. Tetapi kuk yang dipasang Tuhan. Untuk melatih kita. Supaya kuat. Supaya apa? Supaya kita sanggup melakukan segala perkara di dalam dia. Kuk itu bukan untuk menghukum engkau. Jangan anggap didikan dari Tuhan adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Saya dulu pikir. Habis sudah. Ketika masa-masa keemasan dari sebuah usaha yang saya lakukan itu habis. Hampir habis. Saya berkata. Habis sudah. Apa salahku? Apa dosaku? Sampai akhirnya Tuhan ingatin. Aku memberikanmu kuk. Dan kuk yang kuk pasang itu enak. Kuk yang dipasang itu enak untuk melatih kita. Kamu dipres sama rekan kerjamu. Kamu ditajamkan. Berbahagialah. Karena yang menang akan muncul sebagai pemenang. Tapi Tuhan tahu cara promosiin dirimu. Ketika saya mengalami hari-hari yang buruk. Saya mengalami hari-hari yang kurang baik. Saya berpegang pada ratapan ini. Artinya apa? Walaupun seakan-akan Tuhan mengucilkan engkau. Tapi ia menyayangimu. Ia sedang memilih hari yang baik. Untuk membangkitkan engkau. Tiba-tiba pikiran saya teringat di biara siolim. Saya dididik Tuhan di sana. Dikucilkan dari keluarga. Dikucilkan dari orang lain. Tetapi membuat tenaga saya kuat. Saya hanya dengan rekan-rekan seperguruan yang lain. Hei Tuhan punya cara untuk menguatkan kita. Amin. Amin. Jenderalnya Tuhan. Sudah waktunya Anda diangkat Tuhan. Jenderalnya Tuhan. Sudah waktunya Anda untuk terbang bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk Anda masalah pasangan dan jatuh cinta. Pembimbing-pembimbing rohani di tempat ini. Tetap ingetin anak-anak rohani kalian kalau jatuh cinta. Karena orang yang sedang jatuh cinta, susah melihat apa yang Tuhan lihat. Alkitab, Alkitab pun mencatat. Ketika ada pelayanan untuk melihatkan calon istri. Itu pun diuji. Benar enggak di orang yang baik. Kadang Tuhan pakai pembimbing-pembimbing rohani. Untuk menguji hati calon-calon Anda. Siapkah mereka bersama-sama dengan Anda. Karena kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan kami juga. Amin. Kalau keluarga Anda berbahagia, tidak perlu ada konseling keluarga. Semuanya sudah indah. Sudah cuma hati yang dikasih Tuhan. Dan ketika anak-anak rohanimu adalah pemimbing-pembimbing rohani. Oleh karena kekerasan hati mereka tetap bilang, Iya dari Tuhan. Jangan disentimeni. Jangan dimarahi. Karena Tuhan pun kagak marah. Tuhan kasih free will kepada kita semua. Dan saya sangat menghormati free will. Saya punya teman rohani. Saya punya anak rohani. Saya tukaran sama dia. Bertengkar sama dia. Berdebat sama dia. Kamu tahu cara pacaran dia? Pakai skype. Dari situs-situs yang kurang bertanggung jawab. Saya sudah bilang, tidak bisa. Saya sedang melihat kamu sedang kelisah. Dia habis ditinggal pacarnya. Ya kelisah sekali. Saya sudah kasih peringatan, 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 peringatan kagak direwes. Marah gak? Tapi Tuhan bilang, Bukan urusanmu. Urusanmu membagikan firman Tuhan. Jangan baper. Pembimbing-pembimbing rohani. Kasih salam kiri kanan. Saya gak boleh baper. Dan kebawa perasaan. Saya mau kasih tahu. Keputusan tetap di tangan mereka. Jika mereka tetap nyaya dan ngotop. Ya sudah lah. Tiap orang punya ganda bebas. Gak perlu diembel-embelin. Kalau gak gitu surga akan terlalu sesak ujakan. Itu ancaman buat mereka. Biarkan. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Beberapa waktu kemudian. Saya sempat dengar. Salon yang sudah jadi istrinya ini. Memorotin harta orang tuanya. Ganti nama ya ke saya. Ganti nama ya ke saya. Saya kalau gak ganti nama dengan saya. Nanti saya gak bisa hamil. Apa hubungannya? Harta dengan kehamilan? Ya nangis-nangis sama saya. Ada beberapa orang. Cuma yang saya sebutkan teman saya. Nangis-nangis. Sebagai kakak rohani. Masa saya berkata. Gue bilang juga apa? Yes. Bener kan? Nggak gitu. Dia tambah melompat dari apartemen lantai 40. Iya kan? Hei. Jangan memberikan pencobaan. Buat anak-anak rohani mau. Gitu ya. Hei. Berikan hiburan. Ketika mereka salah tuntun. Mereka kembali kepada kebenaran. Saya cuma bilang. Iya. Sekarang berdoa lah. Apa yang ditapur dituai. Tapi saya berdoa bersama-sama dengan Anda. Jangan terlalu bawa baper. Makanya. Cece su bilang sudah apa? Sudah bilang bilang apa itu bukan orang baik. Saya percaya. Dia akan menggunakan situs-situs. Untuk merekam. Cece. Selamat tinggal dunia. Saya di lantai apartemen. Memang saya sampah. Saya enggak bisa apa-apa. Dada Cece. Waduh. Kamu cilaka itu. Darahmu akan ditanggungkan kepada. Darah orang itu akan ditanggungkan kepada. Kamu. Oleh karena itu. Pembimbing rohani. Pojok kebelah-belasan. Tuhan aja enggak seperti itu. Tuhan aja kasih free will. Jangan ayat yang kamu pegang itu Hosea. Disuruh menikahi pelacur. Dan harus mau. Itu. Satu banding satu miliar. Itu ketetapan Tuhan yang enggak bisa dilawan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi hati kita berdoa. Dan itu anak-anak. Uh anak-anak rohani. Begitu saya dengar cerita ini senang bahagia. Tapi yang tunggu yang kedua. Ketika engkau tidak melihat orang yang menguji. Dan engkau begitu saja. Tabrak sana. Tabrak sini. Karena takut. Takut enggak ada yang mau dengan kamu. Saya mau kasih tahu. Kamu itu manusia enggak? Manusia. Selama kamu masih manusia. Pasti ada yang mau dengan kamu. Ya kan? Selama kamu anak Tuhan. Pasti anak Tuhan ada yang mau dengan kamu. Sekali lagi. Jangan takut. Tetapi banyak anak yang takut. Takut itu karena apa? Usia. Saya sudah. Sanse pak suwe. Sanse siu suwe. Sudah. Waduh gitu ya. Saya sudah. Sudah-sudah. Tidak tahan lagi. Siapa sih yang enggak senang sih? Banyak pernikahan. Senang. Suka minggu penuh. Pertumbuhan karena apa? Keturunan. Gereja semakin bertumbuh. Bukan karena memenangkan jiwa-jiwa. Tapi memproduksi anak-anak. Apapunlah yang penting bertumbuh. Tapi sedang jemuan yang dikasih Tuhan. Izinkan. Si pelayan ini melihat calon jodoh. Untuk supaya tahu. Ada sebuah cerita. Yang diceritakan oleh seseorang. Dia berkata bahwa ini seorang laki-laki yang sangat cinta akan Tuhan. Dia punya kakak rohani. Berulang-ulang. Dia jatuh cinta. Namanya cowok ya. Dia jatuh cintanya sama siapa? Perempuan pasti kan? Yang apa? Yang menurut dia cantik kan? Cantik. Seperti itu. Waduh. Ditolakin sama kakak rohaninya. Ditolakin sama kakak rohaninya. Satu hari kakak rohaninya itu melihat. Tuhan suruh bilang sama dia. Di dalam Roma. Saya tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dikasih tahu seperti itu. Dan setelah itu apa? Kakak rohaninya berkata ini. Ada waktu dimana Tuhan berkata. Pada masa-masa mudamu. Engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Wih. Keren gak dinubuatin gitu? Keren. Satu kali. Ketika dia pacarnya itu cantik-cantik. Dan selalu batal. Selalu gagal. Hatinya gak damai. Kamu tahu istrinya? Gak cantik sama sekali. Tapi pembimbing rohaninya ini. Begitu dakmai sejahtera. Pastinya menurut kebanyanku kayak cowok. Badannya super besar. Ya menurut mereka tidak cantik. Tapi akhirnya menikah. Kita gak pernah tahu loh rencana Tuhan. Satu tahun setelah pernikahan. Kena menginitis. Apa yang menginitis? Radang selaput otak. Sampai akhirnya koma. Sampai akhirnya gak apa-apa. Tapi si istri ini merawat setia. Mereka sempat punya. Istrinya sempat hamil. Seperti itu. Wah luar biasa. Tuhan tahu yang kedepan gak? Kedepan. Saya gak bisa menyangka. Kalau ternyata ia menikah dengan salah. Si suaminya ini akan ditinggalin. Akan diambil beserta hartanya. Dada. Oleh karena itu. Anda butuh Tuhan. Untuk melihatkan janji-janjinya. Anda butuh partner. Anda butuh kakak pembimbing. Anda butuh saudara seiman. Untuk melihatkan siapa sebenarnya calon Anda tersebut. Kalau calon Anda sudah pas. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk kebahagiaan. Amin. Amin. Tuhan baik gak? Tuhan baik. Mari yang berikutnya. Kita baca di dalam Roma. Roma 11 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sekali lagi. Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terhadap hidup kita. Ia tidak pernah menyesal memilih Anda. Ia memilih Anda. Dan ia percaya. Ia punya pikiran yang sangat positif terhadap Anda. Bahwa Anda akan melakukan perkara-perkara bersama-sama dengan Tuhan. Dan siidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya. Di alam sorga. Derap kaki kuda sorgawi. Sedang dipersiapkan. Untuk menyambut kemenangan Tuhan di akhir jaman. Indonesia. Tuhan bilang sama saya. 50 persen akan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Sudah siapkah Anda untuk bersama-sama dengan Tuhan. Memenangkan Indonesia. Dan ketika di jam itu, jam 3 pagi menurut waktu rohani adalah jam kedatangan Tuhan. Sekarang sudah hampir malam. Tinggalkan perkara-perkara yang bodoh. Mari kita berlari-lari pada banggilan kita. Anda jangan pernah lihat saya ketika memasuki pelayanan ini. Saya selalu bisa salah. Tapi saya belajar untuk humble. Kalau saya salah, saya minta maaf. Anda jangan lihat teman kiri, teman kanan. Berlarilah pada gelanggangmu. Sebab orang yang berhak untuk berdiri di atas jansi firman Tuhan adalah orang benar yang taat. Yang kedua hidup dipimpin oleh roh kudus. Dan yang ketiga adalah orang yang berlari pada gelanggangnya dan menyelesaikan pertandingannya. Maka engkau disebut orang-orang yang bisa berdiri di atas jansi firman Tuhan. Seperti yang Daniel lakukan. Tidak ada kata terlambat. Tuhan sedang memanggil. Tidak banyak waktu lagi sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa di pelosok-pelosok Indonesia yang butuh tanganmu. Yang butuh panggilanmu. Karena pembimbing-pembimbing rohani. Jangan berkubang pada masalah-masalah anak-peranakan pribadi-perpribadi. Berlari pada tujuan panggilanmu. Karena Iblis tahu celah-celah di senjata kita. Ia tahu sekali bagaimana cara menjatuhkan kita. Ribuan kali ia tahu caranya. Tetapi janji firman Tuhan. Sekalipun orang-orang benar jatuh ribuan kali. Aku akan mengangkatnya kembali. Dan membawa bersama-sama aku terbang. Seperti Raja Wali. Yang sedang dipersiapkan untuk terbang. Saya percaya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk terbang. Anda pasti menjadi orang benar. Anda menjadi orang sukses di bidang Anda masing-masing. Berdiri di atas janji firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Anda sudah taat. Anda mau janji tentang apa? Urapan Tuhan. Sudahkah Anda punya hubungan pribadi yang intim dengan dia? Janji-janji kebesaran firman Tuhan tentang kehidupanmu. Tentang usahamu. Benar gak Anda sudah taat dengan kebenaran firman Tuhan? Kembalikan yang milik Tuhan. Bukan soal besar-kecilnya. Soal ketatat. Aku pengen pak sangat. Sudah gak kamu berdiri di atas janji firman Tuhan? Setia gak dengan cara-cara Tuhan? Atau kamu mau pakai cara-cara pribadi? Engkau bisa mencari orang yang spesifikasi-nya Christian. Tapi bukan setiap orang Kristen. Adalah orang-orang yang cintakan Tuhan. Sekali lagi. Anda butuh orang lain untuk melihat. Anda butuh orang lain untuk melihat apakah yang Anda lakukan itu benar atau salah. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan begitu mencintai Anda. Sampai Anda dijagai dengan luar biasa. Jenderal-jenderal Tuhan ditempat ini. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Anda berdiri di atas janji firman Tuhan. Indonesia akan mengalami kemenangan. Akan terjadi terlalu pemurnian terhadap kegeraan-kegeraan yang kurang benar. Tuhan akan murnikan. Tuhan akan bangkitkan. Tuhan tidak boto selebriti-selebriti rohani. Tuhan tidak boto komedian-komedian untuk berbicara kebenaran firman Tuhan. Dan mempermainkan dan melucu-lucukan firman Tuhan. Tuhan tidak boto itu. Tuhan boto anak-anaknya. Untuk berdiri di atas firman-nya. Dan untuk melakukan perkara-perkara dasyat yang akan diberitakan kepadanya. Ada target di dalam siasa tempur. Tetapkan target pada dirimu. Saya tetapkan target pada diri saya. Hari ini saya harus menyelesaikan apa. Tidak banyak waktu. Jangan sia-siakan waktu. Waktu tidak bisa kamu ulangi kembali. Habis. Jangan biarkan waktu berlalu. Tanpa sadari. Cinta Tuhan di dalam diri kita. Jangan biarkan waktu Anda berlalu begitu saja. Tanpa sadari. Semuanya sudah terlambat. Kenakan target. Bidik anak panah itu tepat pada sasaran. Sehingga ketika Anda berlatih seperti seorang jenderal. Anda akan mendapat jubah seorang jenderal. Buang pelayanan-pelayanan pribadi Anda yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Hai calon jenderal-jenderalnya Tuhan. Tuhan memberikan berkat-berkatnya waktu kamu apa? Tidur. Tetapkan target. Serahkan sama Tuhan. Kalau aku tidak berdoa, berusaha, dan genseng-genseng aku kan tidak dapat pasangan. Tetapkan target. Maksudnya bukan target tahun ini harus menikah dan kamu cari siapapun untuk menikahi kamu. Tetapkan target. Berusaha. Kalau Tuhan belum berkah anda, serahkan pada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati anak-anak yang dicintainya pada waktu ia apa? Tidur. Tidur itu artinya apa? Berserah. Tidak mikir apa-apa lagi. Dan Tuhan tahu mengantarkan kepadamu berkat-berkat itu. Amin. Untukkan kepala kita. Kita persiapkan diri kita bersama-sama. Kita mau memuji. Kita mau menyembah dia. Kasih setia-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Sebab engkau baik. Sebab engkau baik Tuhan. Bayi-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii-Baii.